Polisi mengungkap detik-detik kakak beradik berinisial AH-26 dan JS-22, membunuh pasangan suami istri D-30 dan DS-35. Peristiwa pembunuhan itu terjadi di ruko tempat para pelaku dan korban bekerja di Jalan Kebon Mangga 2, Senin, 18 Desember 2023, sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Kapolsek Kebayoran Lama Kompol Widya Agustiono mengatakan, kedua pelaku mulanya mengendap-endap masuk ke kamar tidur korban. Setelahnya pelaku JZ langsung menyerang korban D menggunakan pisau daging. Sang istri yang mengetahui suaminya diserang langsung terbangun dari tidur dan berteriak meminta pertolongan. Teriakan korban DS membuat pelaku panik. Pelaku AH kemudian membekap DS agar korban berhenti berteriak. Namun, sambung Widya, teriakan DS ternyata sempat terdengar oleh dua karyawan lainnya berinisial S dan Aka. S dan Aka mencoba menolong korban. Namun, upaya itu gagal lantaran pelaku membawa senjata tajam. S dan Aka justru turut menjadi korban. S mengalami luka di bagian leher, sedangkan Aka terluka di wajah. Dalam kasus ini terungkap fakta baru bahwa korban DS dibunuh dalam kondisi hamil. Ada pun para pelaku membunuh kedua korban karena sakit hati. Kepada polisi, Ah dan Jezet mengaku sering dibuli oleh pasutri korban pembunuhan.